Pada tanggal 24 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walton Southern Malabi tiba di pelabuhan Tanjung Perak dan tanggal 25 Oktober mulai mendarat di Surabaya. Seluruh personel Brigade 49 berjumlah sekitar 5.000 orang, sebagian besar adalah orang Gurkan Nepal. Brigade 49 ini bagian dari Divisi 23 yang ditugaskan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tentara Inggris ini mempunyai tugas utama melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan para interniran Belanda. Selain itu, mereka juga membawa misi rahasia untuk melaksanakan nota kesepakatan Belanda dengan Inggris di Cekers, dekat London, tertanggal 24 Agustus 1945 yang dikenal dengan Civil Affairs Agreement. Kesepakatan ini untuk mengembalikan wilayah Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya di bawah Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Waktu tentara sekutu datang, termasuk kami-kami yang saya ini diajak ke Tanjung Perak untuk menjemput mereka tanggal 25 Oktober itu. Menjemput mereka, kemudian waktu itu dihargikan dalam lebih ya. Masih di kapal, kemudian dia diangkut dengan speedboat menuju ke Tanjung Perak, ke tepi, mendarat. Kemudian di sana berunding dengan Dr. Mertopo, apa yang dikatakan saya tidak tahu karena saya agak jauh. Nah, intinya pada waktu kami pulang ke Kotla, intinya ada tentara Inggris boleh mendarat di Indonesia, khususnya di Surabaya, hanya 800 meter dari pantai ke dalam, tidak boleh lebih. Jadi dilarang masuk kota Surabaya. Kemudian, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Dr. Mertopo, tentara Inggris itu pada tanggal 7 Oktober, konvoy masuk kota, masuk kota Surabaya. Itu merupakan pelenggaran kan? Nah, dari situlah maka Dr. Mertopo selaku panglimat TNI atau kepala TKR sangat marah waktu itu. Pedatonya marah-marah. Nah, kemudian dari situ nikah-nikah-nikah dan gurka dan sebagainya itu, awas kamu tidak boleh masuk kota, kalau kamu melanggar masuk kota, kamu akan kami hancurkan, gitu. Itu pedatonya Pak Mertopo. Masuknya tentara sekutu, khususnya tentara Inggris itu kemudian menimbulkan konflik-konflik dengan pihak kekuatan yang ada di Surabaya. Nah, konflik-konflik itu memuncak pada tanggal 28 dan 29 Oktober, plat kala Inggris itu sampai di jembatan merah dan berkantar di gedung internasio. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.